Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sihat Tidak kurang satu apa Dimudahkan rezeki Rezeki yang teroka Serta dalam rinduan Allah SWT Oke guys, dalam kesempatan kali ini Saya akan mereview mesin plaster Atau mesin banjau Istilahnya itu mesin udut luluh Kalau jawanya, udut luluh Yang paling canggih guys, di Malaysia Oke guys, inilah reviewnya Tentang mesin yang paling canggih Yang biasa saya gunakan untuk plaster Ini penampakan mesin banjau Atau mesin plaster Istilah kalau jawanya Itu udut luluh Tapi di Malaysia semua sudah serba canggih Untuk mesin plasternya Untuk membuat adonan luluhnya Sudah pakai mesin semua Satu orang seder sudah cukup Untuk melayani kurang lebih 20 orang Inilah penampakan mesinnya Ya guys Nah ini guys, ada mesin yang bawah ini Dan yang kedua atas Yang atas ini guys Untuk masuk pasir Sama itu semen Lepas itu ditaruh ke air Dan ini otomatis Dia akan pusing-pusing berpitar Hingga membuat sebuah adonan Atau toncoan guys Sesudah toncoannya itu siap Maka dia akan diturunkan Pakai ini Ini dibuka Mesin menturun dari atas guys Sudah penuh Yang bawah ini fungsinya guys Untuk penyaringan luluh Kalau luluhnya ada batu Banyak Bisa tersaring di sini Dan setelah turun ke bawah guys Maka mesin yang bawah ini Fungsinya guys Akan masuk ke dalam mesin yang satu ini Dan mesin yang satu ini guys Berfungsi untuk memaulkan Atau memompah Luluh Atau semen adonan yang sudah siap Akan dikompah Naik terus melalui pipe ini guys Atau pipa Dan pipa ini akan terus Menuju ke tempat Orang yang sudah plaster guys Ini kekuatan mesin ini Bisa menjangkau Kurang lebih 25 tingkat guys Hanya mesin di bawah Dan semen sudah akan ada di atas Dengan sendirinya guys Jadi untuk penggunaannya ini Kita harus memakai Welky Tolfi Untuk saling terhubung Untuk stop Dan menjalankan Semen yang ada di bawah Untuk ke atasnya guys Nah inilah guys Kesarian kerja saya Sebagai tukang plaster Yang ada di Malaysia guys Pakai mesin ini Dan mesin ini Begitu canggih guys Kita panjangnya Bukan pakai molen Atau adonan pakai orang guys Sudah pakai mesin Yang serba kemas Serta rapi Dan langsung bisa Dikunakan guys Nah ini Yang ini sudah rosak guys Yang ini sudah rosak Belum diservis lagi Ini mesin untuk penyaringannya Setelah lulus terjadi Turun Dan akan dipompah Kedalam mesin yang satu sana guys Dan akan ikut pipe ini Untuk naik ke atas Dan ini akan menampakkan Para pipe-nya Atau selangnya guys Untuk masuk Semen Dan ini akan naik Langsung ke atas guys Hingga Sampai Orang yang kerja di atas Ini review Ini bangunan Untuk yang ketiga guys Yang baru Start di plaster Yang 10 sudah siap Luar dalamnya Ini pemandangan di sekitar Tempat kerja saya guys Inilah 10 tingkat guys Kurang lebih 10 tingkat Sudah siap guys Nah lumayan tinggi lah guys Walaupun tingkat 10 Tapi ini agak tinggi Besar Dan panjang guys Ini bangunan Disini saya bikin Plasternya kurang lebih Satu tahun guys Ada sini saja Dan sekarang sudah Di bangunan Lantai 3 Yaitu rumah teras 3 tingkat guys Dan ini pemandangan Sebelahnya Rumah-rumah Dua tingkat Ini pagar Belum bikin lagi Belum plaster lagi kan Tunggu lama Siap dari rumah Yang ini saya bikin Oke ya guys Sekian dulu Review saya Tentang mesin Plaster Atau mesin Udikuloh Lah jawanya ya Sekian dulu Kita jumpa Di lain video Dengan tutorial Tutorial yang lain Ya guys Oke guys Assalamualaikum Salam sejahtera Salam sukses Buat semua Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Di channel saya Oke Terima kasih Terima kasih